1126. Jika Ratu Serangga benar-benar eksistensi yang melampaui definisi realem, maka pasti ada sesuatu di tubuhnya yang bisa digali. Ini juga salah satu alasan mengapa Luyei bersikeras untuk memperbaiki kekuatan hidup yang terkumpul di sungai darah. Dia berharap menemukan sesuatu melalui metode ini. Kekuatan hidup Ratu Serangga sangat besar dan murni. Meskipun sebagian digunakan untuk menetaskan penjaga klan serangga selama pertempuran dan bagian lain digunakan untuk menyembuhkan lukanya, secara keseluruhan, Ratu Serangga seharusnya menggunakan kurang dari setengah dari kekuatan hidupnya. Dengan kata lain, lebih dari setengah kekuatan hidup diserap oleh Luyei dengan bantuan pohon bakat dan diintegrasikan ke dalam sungai darah. Namun, bagian kekuatan ini tidak sepenuhnya miliknya saat ini. Dia masih harus hati-hati memperbaikinya. Situasi ini seperti seorang petani yang menjarah sejumlah besar makanan dari seorang tuan tanah. Sekarang makanan itu menumpuk di rumah, dia harus memakannya di perutnya sebelum bisa dianggap miliknya. Dengan bantuan volume besar sungai darah, kekuatan pohon bakat meningkat pesat. Seluruh sungai darah dipenuhi dengan akar pohon bakat. Efisiensi menelan dan pemurnian tidak sebanding dengan kultifasinya yang biasa. Seiring waktu berlalu, volume sungai darah menyusut sedikit demi sedikit. Alam rahasia ras serangga sungai pada saat ini. Semua kultifator dari sembilan benua telah mundur. Hanya Luyei dan Nian Yuexian yang menjaganya tetap tinggal. Berita tentang kemenangan besar pasukan kultifator manusia di alam rahasia ras serangga telah menyebar. Seluruh sembilan benua dipenuhi dengan kegembiraan, terutama manusia yang telah dirusak oleh bencana serangga. Setelah periode kegelapan yang panjang, mereka akhirnya menyambut fajar harapan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Mereka tidak lagi harus terjebak di kota-kota yang dilindungi oleh para kultifator. Mereka juga dapat melanjutkan kehidupan mereka yang damai dan santai. Di bawah propaganda beberapa orang, nama penyumbang terbesar perdamaian, Luyei dari Sekte Darah Giyok juga bergema di seluruh sembilan benua. Luyei benar-benar bisa dikatakan terkenal di seluruh dunia. Penyempurnaan Twin Key Connected Array Dis meningkatkan kekuatan keseluruhan pasukan kultifator dari sembilan benua setidaknya 20 hingga 30 persen. Dapat dikatakan bahwa karena keberadaan disarai ini, cedera para kultifator sangat berkurang. Hampir setiap kultifator True Lake Realm mendapat manfaat dari ini. Ketika semua orang tidak tahu apa-apa tentang alam rahasia ras serangga, dia telah menyelesaikan prestasi luar biasa menyelinap ke alam rahasia sendirian dan membawa kembali informasi lengkap dari tangan pertama. Setelah itu, dia menawarkan metode untuk memurnikan darah serangga, memungkinkan pasukan kultifator memiliki prasyarat untuk melakukan serangan balik. Dalam pertempuran terakhir, ketika lebih dari 200 kultifator Orde ke-9 kehabisan akal, Luyei sendirian masuk ke inti sarang serangga dan sendirian menciptakan arena yang cocok untuk pertempuran yang menentukan. Hal ini membantu Master Orde ke-9 untuk berhasil membunuh Ratu Serangga dan menyelesaikan krisis sembilan negara. Ini benar-benar berbeda dari pertempuran kecil yang dia alami di masa lalu. Di masa lalu, terlepas dari apakah dia berada di tingkat Spirit Stream atau tingkat Cloud River, tidak peduli seberapa mengesankan tindakannya, itu tidak lebih dari permainan anak-anak di mata para kultifator yang benar-benar ulung. Namun, kali ini berbeda. Dapat dikatakan bahwa dia sendirian memfasilitasi serangan balik di alam rahasia besar ras insektoid. Kemenangan terakhir juga sangat terkait dengannya dan bahkan bisa dikatakan memainkan peran yang menentukan. Setelah pertempuran ini, tidak ada yang akan memperlakukannya sebagai bintang yang sedang naik daun di usia awal 20-an. Entah itu ketenaran atau prestise, pemuda berusia awal 20-an ini telah melampaui 99 persen kultifator laut ilahi di sembilan benua. Pahlawan lahir di masa-masa sulit, dan dia adalah tipe orang yang tepat. Sisi miriat di Menridge secara alami tahu dari mana propaganda ini berasal. Seperti kata pepatah, pohon menonjol dari hutan. Peran Lu Yiye dalam pertempuran ini terlalu besar, dan dia terlalu banyak menjadi pusat perhatian. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan takut padanya dan diam-diam menyerangnya. Tentu saja, kedua kubu masih dalam tahap bergabung, jadi hal semacam ini tidak mungkin terjadi dalam jangka pendek. Tapi sampai kapan hubungan ini bisa bertahan? Satu tahun? Dua tahun? Atau tiga tahun? Kedua kubu akhirnya akan berantakan, dan ketika saatnya tiba, mereka harus saling bertarung tanpa henti. Ketika saat itu tiba, bahkan Lu Yiye yang berjasa akan menjadi sasaran, dan mereka akan melakukan segala hal yang mereka bisa untuk menargetkannya. Dengan propaganda semacam ini, setidaknya keselamatan Lu Yiye dapat dijamin untuk waktu yang singkat. Sebenarnya, seluruh ras manusia dari sembilan negara berhutang budi padanya. Sebelum situasi berubah, siapapun yang berani menyerangnya akan menghadapi kutukan publik dan akan dibunuh oleh seluruh ras manusia dari sembilan negara. Sementara Lu Yiye menyempurnakan vitalitas yang melimpah di sungai darah, orang-orang dari sembilan negara tidak berdiam diri. Meskipun alam rahasia besar ras serangga telah diambil, dan ras serangga di dalamnya telah dimusnahkan, dan bahkan ratu serangga telah terbunuh di tempat, masih ada banyak ras serangga yang tersebar di sembilan negara yang perlu ditangani. Mungkin bagi para kultifator, insektoid yang tersebar ini tidak terlalu menjadi ancaman, tetapi bagi manusia yang belum pernah berkultifasi sebelumnya, insektoid apapun dapat menghancurkan tanah subur yang telah mereka tanami dengan susah payah. Oleh karena itu, perlu untuk memusnahkan ras serangga, dan tidak meninggalkan satupun. Para kultifator dari sembilan negara telah melakukan ini baru-baru ini. Di setiap negara bagian, ada sejumlah besar kultifator mencari di mana-mana, mencari ras serangga yang lolos dari jaring. Begitu mereka menemukannya, mereka akan segera mengambil tindakan untuk menghilangkannya. Masalah ini tidak akan memakan waktu terlalu lama, tetapi masalah yang harus dihadapi para kultifator selanjutnya adalah hal yang paling merepotkan, untuk menengani masalah manusia yang selamat. Ketika ras serangga mengamuk, semua manusia berkumpul di kota-kota, dan ada kultifator yang menjaga dan melindungi mereka, memastikan bahwa kehidupan manusia tidak dalam bahaya. Di bawah tindakan seperti itu, jumlah manusia yang terbunuh atau terluka oleh serangan ras serangga di sembilan negara tidak tinggi, dan dapat dikatakan bahwa vitalitas paling dasar dari dunia kultifasi dipertahankan. Tapi manusia butuh makan. Selama lebih dari tiga tahun, mereka berkumpul di kota-kota dan mengandalkan makanan yang mereka kumpulkan di masa lalu untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa hemat mereka, cadangan makanan sudah lama habis. Kultifator bisa memakan daging ras serangga, tetapi manusia tidak bisa. Energi yang terkandung dalam daging ras serangga bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh fanah. Banyak kota mati kelaparan. Sekarang, mereka bisa menanam tanaman baru, tetapi itu akan memakan waktu. Sebelum tanaman baru sepenuhnya matang, berapa lama manusia yang tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan bertahan. Berita demi berita dikumpulkan di pusat-pusat benua besar, dan banyak kultifator Orde ke-9 sedikit cemas pada saat ini. Karena menurut informasi yang ada, jika tidak ada cukup persediaan makanan dalam setengah tahun, lebih dari setengah manusia akan mati kelaparan. Pada saat itu, itu akan menjadi tragedi nyata, dan fondasi dunia kultifasi pasti akan terguncang. Apakah setengah tahun cukup untuk tanaman baru tumbuh dan matang? Biasanya, akan ada cukup waktu, tetapi saat ini, seluruh sembilan negara dalam keadaan dirusak oleh serangga. Area tanah yang luas menjadi tandus. Tidak hanya tanah seperti ini, tetapi bahkan pegunungan yang subur di masa lalu sekarang benar-benar tandus dan menjadi benar-benar tandus. Melihat ke bawah dari langit, jarang terlihat hijau di seluruh sembilan negara bagian. Butuh waktu bagi manusia untuk melanjutkan bertani, jadi setengah tahun sangat ketat. Di sembilan negara, para kultifator sibuk, tetapi di alam tertutup agung ratu serangga, Luye masih setenang sebelumnya. Dua bulan telah berlalu sejak para kultifator Define Sea Realm Orde ke-9 mundur ke sembilan negara. Sampai suatu hari, warna merah darah di inti sarang serangga benar-benar menghilang, dan Luye, yang duduk bersilah, penuh vitalitas. Saat itu, dia telah menggunakan sungai darah sebagai dorongan untuk sangat meningkatkan kekuatan pohon bakatnya. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk menyerap vitalitas ratu serangga, tetapi dia membutuhkan waktu dua bulan untuk memperbaikinya untuk digunakan sendiri. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya vitalitas itu. Panennya sangat besar. Seperti yang dia duga, setelah memperbaiki sejumlah besar kekuatan hidup ini, fisiknya telah meningkat dengan pesat. Ketika kultifasinya tidak tinggi, dia telah memperoleh beberapa sisik naga, dan dengan bantuan vitalitas dalam sisik naga, fisiknya memiliki fondasi yang tidak kalah dengan para kultifator tubuh di level yang sama. Namun, dia bukan kultifator tubuh ortodoks, dan arah kultifasinya berbeda dari kultifator tubuh. Jadi, seiring kultifasinya meningkat secara bertahap, keuntungan ini tidak begitu jelas. Dalam hal fisik, dia lebih kuat dari kultifator senjata biasa, tetapi kesenjangan antara dia dan kultifator tubuh sejati berangsur-angsur melebar. Sampai sekarang, setelah menyempurnakan vitalitas besar ratu serangga, tidak hanya keuntungan ini telah dibangun kembali, tetapi juga telah berkembang. Luye tidak tahu seberapa kuat fisiknya sekarang, tapi itu jelas tidak lemah. Dia adalah seorang kultifator senjata, tetapi fisiknya melampaui seorang kultifator tubuh. Jika dia bertemu musuh yang kuat, dia bisa bertarung tanpa menahan diri, dan dia tidak perlu terlalu khawatir tentang cedera. Penguatan fisiknya hanya satu aspek, vitalitas yang melonjak di tubuhnya adalah hal lain. Hal ini menyebabkan Luye mampu menyingkat sejumlah besar esensi darah. Awalnya, dia hanya bisa memadatkan tiga tetes esensi darah dengan bantuan seni rahasia darah. Ini terkait langsung dengan fondasi tubuhnya dan kultifasinya. Semakin kuat fondasi tubuhnya dan semakin tinggi kultifasinya, semakin banyak esensi darah yang bisa dia kondensasi. Darah esensi memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat dikatakan bahwa semua teknik rahasia ras darah dapat digabungkan dengan darah esensi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketika Luye telah menggunakan teknik sungai darah, dia langsung meledakkan ketiga tetes darah esensinya, sangat meningkatkan kekuatan dan jangkauan teknik sungai darah, yang merupakan dasar dari kemenangannya. Namun, sekarang ada hampir 100 tetes darah esensi di tubuhnya. Dibandingkan dengan tiga tetes sebelumnya, perubahannya sangat mengejutkan. Penguatan fisiknya dan curahan vitalitasnya adalah perubahan internal yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Perubahan yang dapat dideteksi adalah peningkatan ranah kultifasinya. Ketika pohon bakat menyempurnakan kekuatan hidup yang terakumulasi di sungai darah, itu juga meningkatkan kultifasinya sampai batas tertentu. Ini adalah hal yang biasa. Pohon bakat dapat membakar dan memurnikan semua energi eksternal untuk digunakan sendiri, jadi sambil memperkuat vitalitas dan fisiknya, cadangan energi spiritualnya juga meningkat secara alami. Akibatnya, ia menerobos ke Define Sea Realm Orde kelima. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Namun, menghitung waktu, bahkan jika dia berkultifasi secara normal, kultifasinya seharusnya sudah menembus Orde kelima sejak lama. Hanya karena dia sibuk dengan serangan balik di alam tertutup besar ras serangga, dia telah tertunda. Kultifasi Define Sea Realm Orde kelima tidak rendah. Itu bisa dianggap sebagai andalan dunia kultifasi sembilan provinsi. Sebagian besar kultifator Define Sea Realm tidak akan pernah mencapai ketinggian ini dalam hidup mereka. 1127, Lu Yei perlahan membuka matanya saat warna merah darah memudar dan memasuki tubuhnya. Dia dengan senang hati merasakan perubahan di tubuhnya. Meskipun kultifasinya hanya meningkat sedikit, kekuatannya yang sebenarnya telah meningkat lebih dari itu. Tentu saja, dia harus menemukan seseorang untuk menguji seberapa banyak dia telah meningkat, dan itu akan membutuhkan pertempuran hidup atau mati. Tidak ada kesempatan seperti itu untuk saat ini. Dia bangkit dan berjalan ke samping, segera tiba di pintu masuk lorong bawah tanah. Dia terus berjalan dan segera melihat sosok berdiri di sana dengan tenang. Itu adalah Nian Yue Sian, yang telah menjaganya di sini. Lu Yei membungku dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak, kakak senior, karena telah melindungiku. Nian Yue Sian menatapnya dari atas ke bawah. Meskipun lorong itu redup, untuk seorang kultifator Define Sea Realm, bahkan lingkungan yang redup seperti itu tidak akan mempengaruhi pengamatan mereka. Orde kelima, Nian Yue Sian sedikit terkejut, tapi memikirkannya dengan hati-hati, kecepatan kultifasi Lu Yei sepertinya selalu secepat ini. Vitalitas ratu serangga sangat besar, jadi aku mendapat beberapa keuntungan. Nian Yue Sian menatapnya sebentar, merasa bahwa perubahan Lu Yei tidak sesederhana kemajuan kultifasinya, karena pada saat ini, dia merasakan sedikit tekanan dari Lu Yei. Dia adalah seorang kultifator hantu dengan indera yang tajam. Karena dia memiliki perasaan seperti itu, kemungkinan besar itu benar. Dengan kata lain, Lu Yei saat ini sangat mungkin memiliki modal untuk bertarung dengannya. Ini membuat Nian Yue Sian merasa sedikit linglung. Memikirkan kembali saat pertama kali dia bertemu Lu Yei, dia belum berada di True Lake Realm. Sudah berapa lama, tapi dia sudah setara dengannya. Kecepatan ini jauh lebih menakutkan daripada orang itu saat itu. Sekte Darah Giyok tampaknya telah menghasilkan beberapa orang aneh. Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memanggil, kalau begitu ayo pergi. Keduanya berjalan maju satu demi satu. Nian Yue Sian tidak suka berkomunikasi dengan orang lain, dan Lu Yei memikirkan sesuatu, jadi dia sedikit diam di sepanjang jalan. Lu Yei bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu kakak senior Nian tentang kakak senior sulungnya. Sekarang setelah bencana serangga telah diselesaikan, apa yang harus dia hadapi selanjutnya adalah menunggu panggilan surga untuk bergegas ke dunia pemurnian darah untuk melindungi tanah suci Darah Giyok. Dia telah mencapai kesepakatan dengan Taisan, dan ketika saatnya tiba, dia pasti akan dapat menarik sekelompok orang, tetapi dia tidak hanya bisa mengandalkan Taisan, dia harus memikirkan cara di pihaknya sendiri. Nian Yue Sian dan Master Sekte tidak diragukan lagi adalah penolong yang baik, dan kekuatan mereka jelas. Master Sekte sudah tahu tentang alam penyempurnaan darah, tetapi Nian Yue Sian masih belum mengetahuinya. Hal ini memang perlu disambut terlebih dahulu. Terlebih lagi, Nian Yue Sian dan Taisan adalah tangan kiri dan kanan kakak senior sulung saat itu. Mereka berdua sangat menghargai kakak senior tertua. Lu Yei percaya bahwa selama dia mengatakan yang sebenarnya, kakak senior Nian ini pasti tidak akan melewatkan pertempuran di alam pemurnian darah. Setelah mengambil keputusan, Lu Yei baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Entah bagaimana, dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Nian Yue Sian, yang memimpin, merasakan sesuatu dan berbalik dengan khawatir. Apa yang salah? Apakah ada yang salah dengan kultifasi Anda? Petik 2 Lu Yei menggelengkan kepalanya, Tidak. Nian Yue Sian berkata dengan sungguh-sungguh, Kecepatan kultifasimu terlalu cepat. Jika ada masalah, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Lu Yei berkata, Sebenarnya tidak ada masalah, tapi, ayo naik dulu. Melihatnya seperti ini, Nian Yue Sian tidak mengatakan apa-apa lagi dan meningkatkan kecepatannya. Semakin tinggi dia pergi, semakin jelas perasaan di hati Lu Yei. Dia samar-samar merasakan keseluruhan cerita, Tetapi apakah itu yang dia pikirkan atau tidak, Dia masih harus memastikannya dengan matanya sendiri. Setelah beberapa saat, Keduanya bergegas keluar dari sarang serangga. Pada saat ini, Itu jauh di malam hari. Lu Yei naik ke udara dan berdiri di udara, Menatap bagian tertentu dari langit berbintang. Di bagian langit berbintang itu, Sebuah bintang sangat terang. Dibandingkan dengan dua bulan yang lalu, Itu telah banyak berubah dan tampaknya menjadi jauh lebih besar. Ini adalah keempat kalinya Lu Yei mengamati bintang ini. Pertama kali dia secara tidak sengaja menyelidikinya Karena pertengkaran antara dua kultifator yang bertugas di Soking Wafes Lake Pass. Salah satunya menemukan perubahan di bagian langit berbintang ini. Awalnya ada 17 bintang, Tetapi ada satu lagi. Pada saat itu, Lu Yei tidak peduli. Lagi pula, Selain kultifator yang bosan itu, Siapa yang peduli dengan perubahan salah satu bintang di langit? Dua kali berikutnya juga merupakan pengamatan Yang tidak disengaja. Bintangnya semakin terang setiap saat, Dan Lu Yei tidak terlalu memikirkannya. Sampai saat ini, Di antara bintang-bintang di langit, Itu adalah yang paling terang. Lu Yei mengerti bahwa itu bukan bintang, Tapi seluruh benua. Itu adalah alam pemurnian darah. Karena dia telah memurnikan setetes darah suci Di sungai darah alam pemurnian darah, Pada prinsipnya, Dia kurang lebih memiliki hubungan dengan alam pemurnian darah. Hanya saja dia terlalu jauh dan pencapaiannya di Blut Dao tidak mencukupi, Jadi dia tidak bisa merasakan keberadaan alam pemurnian darah. Tapi sekarang, Alam pemurnian darah terus-menerus mendekati sembilan provinsi. Setelah dua bulan penyempurnaan, Pencapaian Lu Yei dalam Blut Dao telah meningkat pesat, Memungkinkan hubungan ini menjadi kenyataan. Alam pemurnian darah benar-benar datang, Dan saat ini, Dalam sekejap, Banyak pikiran muncul di benak Lu Yei. Beberapa hal yang dia tidak bisa mengerti sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas, Dan beberapa hal yang mengganggunya menghilang. Sejak dia kembali dari alam penyempurnaan darah, Dia telah memikirkan satu pertanyaan, Kapan Tianji akan mengirimnya kembali ke alam penyempurnaan darah? Berapa banyak orang yang bisa dia bawa bersamanya ketika saatnya tiba? Pertanyaan ini telah menentukan siapa yang harus dia ikat, Dan apakah dia harus menggunakan token yang diberikan oleh para senior tua? Tapi sekarang sepertinya kekhawatirannya berlebihan. Semuanya berada di bawah kendali rahasia surga. Ketika kedua alam itu cukup dekat, Para kultifator dari sembilan provinsi bisa langsung memasuki alam pemurnian darah Dengan bantuan pilar rahasia surga. Tidak perlu baginya untuk membuang waktu dan tenaga untuk mengikat orang. Pada saat itu, Situasinya pasti akan menjadi dukungan dari seluruh sembilan provinsi ke alam pemurnian darah. Dan kali ini tepat setelah bencana serangga diselesaikan di dunia kultifasi sembilan provinsi. Itu terlalu kebetulan. Ini bukan satu-satunya kebetulan. Sebelumnya, dia dan Master Sekte juga menyadari banyak kebetulan, Tetapi tidak baik untuk mengeksplorasi terlalu dalam. Tapi sekarang tampaknya bencana serangga di sembilan provinsi hanyalah latihan untuk perang yang lebih besar. Secara keseluruhan, serangan balik di alam rahasia besar ras serangga tidak menemui banyak kesulitan. Bahkan pertempuran terakhir menjadi tenang karena campur tangan Luyeh. Tetapi munculnya bencana serangga di sembilan provinsi menghasilkan hasil yang paling intuitif. Itu adalah kerjasama penuh dari kedua kubu yang telah berperang satu sama lain selama ribuan tahun. Dengan pengalaman seperti itu, Jika ada bencana lain yang akan melanda sembilan provinsi, Maka kedua kubu akan memiliki lebih banyak pengalaman dalam menghadapinya. Mereka juga akan dapat dengan cepat mengintegrasikan kekuatan mereka dan tidak akan menyeretnya keluar seperti sebelumnya. Berdasarkan hasil ini, munculnya bencana serangga tidak serta-merta merupakan bencana alam yang tiba-tiba. Sangat mungkin bahwa itu disengaja oleh kesadaran tertentu. Jika tidak ada bencana serangga, Kedua kubu masih akan saling bertarung. Ketika bencana yang lebih besar dari bencana serangga datang, Bahkan jika mereka bergabung dengan tergesa-gesa, Itu akan terlambat. Hanya bencana seperti bencana serangga yang melanda seluruh sembilan provinsi Yang dapat memaksa kedua kubu untuk meletakkan posisi bermusuhan mereka dan bekerja sama untuk mewujudkannya. Tentu saja banyak kerugian yang tak terhindarkan dalam prosesnya, Tetapi jika mereka ingin menyembuhkan penyakit kronis, Mereka hanya bisa menggunakan obat-obatan. Sejauh menyangkut hasilnya, Situasi saat ini di sembilan provinsi sepenuhnya memenuhi syarat untuk menghadapi bencana yang lebih besar daripada bencana serangga. Garis waktu juga cocok dengan kesimpulan Luye. Pertama, Dia dikirim ke alam pemurnian darah oleh Tianji. Dia melihat segala macam hal di alam pemurnian darah dan secara pribadi berpartisipasi dalam pertahanan tanah suci darah Giyok. Ketika dia dikirim ke alam pemurnian darah, Bencana serangga terjadi di sembilan provinsi. Alam rahasia besar ras serangga terbuka, Dan sembilan portal menuju ke sembilan provinsi. Ketika dia kembali ke sembilan wilayah dari alam pemurnian darah, Dia membawa disarai tertaut kikembar dan menjelajahi situasi alam rahasia besar ras serangga. Dia juga memperoleh metode pemurnian ras serangga dari Taisan. Masalah serangan balik dengan cepat diterapkan. Pada saat ini, Dia jelas merasakan pendekatan dari alam pemurnian darah. Dari awal hingga akhir, Ada kekuatan tak terlihat yang mendorong perkembangan situasi. Bahkan bisa dikatakan bahwa Taisan memberinya metode pemurnian darah serangga. Bukankah itu petunjuk dari dunia gaib? Hanya saja Taisan sendiri mungkin tidak menyadari hal ini. Ketika Luyei pertama kali pergi kepadanya, Itu bukan untuk metode pemurnian darah serangga, Tetapi untuk bertarung dengan Taisan Dan memberitahunya tentang kakak senior sulungnya dan alam pemurnian darah. Di satu sisi, Itu untuk mengikat bantuan, Dan di sisi lain, Itu untuk mencegahnya membuat masalah dalam kegelapan. Tetapi pada akhirnya, Secara kebetulan, Dia mendapatkan hal penting untuk menyerang balik alam rahasia besar ras serangga. Kesempatan dan kebetulan, Itu juga panduan dari dunia gaib. Banyak petunjuk yang agak berantakan, Tetapi jika seseorang mengalami semuanya secara pribadi, Maka seseorang dapat dengan jelas melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Apa yang salah? Nian Yue Sian menatap Luyei dengan bingung, Bertanya-tanya mengapa dia menatap langit berbintang dengan ekspresi bermartabat. Apa yang bisa dilihat kakak senior? Bintang. Meskipun kultifasi Nian Yue Sian lebih tinggi dari Luyei, Penglihatannya terbatas. Dia tidak bisa melihat begitu jauh, Jadi tentu saja, Dia tidak tahu apa yang diwakili oleh bintang-bintang terang itu. Luyei tidak bisa melihatnya, Tapi dia bisa merasakannya. Alam pemurnian darah seharusnya masih jauh dari sembilan wilayah, Tetapi seiring berjalannya waktu, Itu pasti akan semakin dekat. Pada saat itu, Pasti akan ada tabrakan skala besar antara kedua alam. Luyei sangat jelas tentang seberapa kuat alam pemurnian darah itu. Dalam hal kultifator, Fondasi alam pemurnian darah mungkin lebih tinggi dari sembilan wilayah. Karena ras darah memiliki populasi yang besar, Kultifasi mereka lebih mudah daripada ras manusia. Alam pemurnian darah juga memiliki banyak benih suci, Yang masing-masing memiliki kekuatan yang tak terduga. Saat ini, Tidak banyak orang di sembilan wilayah yang bisa bersaing dengan benih suci. Tetapi jika kekuatan sembilan wilayah dan tanah suci darah Giyok diintegrasikan, Maka seharusnya tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara mereka. Tidak banyak kultifator di tanah suci darah Giyok, Tetapi para senior tua yang kultifasinya telah mencapai alam kesempurnaan tidak mudah untuk dihadapi. Setelah bertahun-tahun akumulasi, Hampir setiap dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan benih suci. Poin lain adalah bahwa medan perang konfrontasi antara dua wilayah tidak boleh berada di sembilan wilayah, Jika tidak maka akan memiliki pukulan telak bagi sembilan wilayah. Setelah menderita bencana serangga selama beberapa tahun, Mereka perlu memulihkan diri. Jika ada bencana lain seperti itu, Manusia dari sembilan wilayah tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. 1128. Alam pemurnian darah mendekati sembilan negara, Dan pasti ada tabrakan yang menghancurkan bumi antara kedua alam. Pada saat itu, Itu akan menjadi perang ras antara ras manusia dan ras darah. Ras serangga hanyalah makanan pembuka sebelum pertempuran besar. Medan perang tidak bisa di sembilan negara, Jadi itu hanya bisa di alam pemurnian darah. Dengan kata lain, Para kultifator dari sembilan negara harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Sama seperti ketika mereka menyelamatkan benua Wushuang yang hancur. Pada saat itu, Luye, Ying Wuji, dan yang lainnya adalah garda depan dari sembilan negara. Empat pilar takdir surga memungkinkan sembilan negara untuk menjalin hubungan dengan benua Wushuang. Baru pada saat itulah mereka menerima bala bantuan dari pasukan tingkat Cloud River. Sejarah selalu sangat mirip, namun, lawan yang akan mereka hadapi kali ini, Baik dari segi kualitas atau ukuran, Bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan suku mayat benua Wushuang. Bencana suku mayat hanya terbatas pada tingkat Cloud River, Tetapi kali ini, itu melibatkan tingkat lautan ilahi. Ujiannya pasti lebih berat. Menyadari hal ini, Luye tahu bahwa ada banyak hal yang harus dia lakukan. Paling tidak, dia harus memberi tahu orang-orang dari sembilan negara tentang krisis yang akan datang. Ayo pergi. Luye memanggil dan memimpin untuk terbang ke arah gerbang ke sembilan negara. Nian Yue Xian memiringkan kepalanya dan meliriknya. Dia bisa merasakan bahwa Luye bermasalah, Tetapi karena dia tidak mengatakan apa-apa, Nian Yue Xian tidak bertanya. Mereka terbang ke depan. Lokasi mereka sebelumnya adalah area inti dari alam misteri besar ras serangga. Sekarang, jika mereka ingin bergegas ke gerbang, Mereka harus melintasi setengah dari alam misteri besar ras serangga. Namun, keduanya sangat cepat, Sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai gerbang. Tapi tidak lama setelah terbang, Nian Yue Xian tiba-tiba berseru. Apa itu? Pikiran Luye penuh dengan pemikiran tentang bagaimana memberi tahu para kultifator tingkat laut ilahi dari sembilan negara tentang alam pemurnian darah. Pikirannya ada di tempat lain, dan tanpa sadar dia berkata, Apa? Di sana, Nian Yue Xian menunjuk ke suatu arah. Luye menoleh dan melihat kabut tebal berkumpul di sana. Itu tidak bubar, dan perlahan-lahan berputar seperti pusaran besar. Ini membuatnya agak tercengang, karena sebelum ini, tidak ada informasi bahwa ada pusaran kabut di tempat ini. Orang harus tahu bahwa selama pertempuran tahap ketiga, semua kekuatan dari sembilan provinsi tersebar di alam mistik besar ras serangga. Dapat dikatakan bahwa dari ujung ke pusat dunia ini, semuanya tersapu bersih. Jika ada penemuan aneh yang ditemukan, berita itu pasti akan dilaporkan, dan para Master Order ke-9 tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena dia tidak menemukannya, itu berarti dia tidak memilikinya sebelumnya. Untuk hal seperti itu tiba-tiba muncul saat ini, itu sangat aneh. Sosok Luye berkedip saat dia terbang ke arah itu dengan Nian Yue Xian di sisinya. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di atas pusaran kabut. Mereka melihat ke bawah dan menyebarkan divine sense mereka. Sangat cepat, ekspresi Nian Yue Xian berubah menjadi kebingungan. Ini, sebuah pintu. Dari jauh, dia tidak bisa merasakan apa-apa, tetapi dari pengamatan dekat, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada aura yang memancar dari lingkungan yang berbeda di pusat-pusaran. Biasanya, ini berarti ada dunia lain. Itu seperti sembilan pintu alam rahasia besar ras serangga yang mengarah ke sembilan negara. Jika seseorang berdiri di depan pintu, mereka akan dapat merasakan beberapa aura sembilan negara. Prinsipnya sama, tetapi bentuk pintunya berbeda. Ekspresi Lu Yei berubah aneh karena aura yang memancar darinya memberinya rasa keakraban yang sangat kuat. Apalagi kabut yang membentuk pusaran ini juga sangat familiar. Jika itu masalahnya, maka dia sangat akrab dengan tempat pintu yang dibentuk oleh pusaran kabut itu. Tidak mungkin, kan? Namun, memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya tidak mustahil. Bahkan, itu sangat mungkin. Ini karena tempat itu memang akan diserang oleh Bakres sesekali. Ketika dia berada di Cloud River Tier, dia bahkan cukup beruntung untuk secara pribadi berpartisipasi dalam salah satu invasi. Pertempuran itu telah memberinya sejumlah besar battle point, dan dia telah menukarnya dengan banyak air pembersih jiwa, yang telah dia gunakan sejak saat itu. Di masa lalu, dia tidak tahu dari mana datangnya Bakres yang menyerang, tetapi bagaimana jika mereka berasal dari alam rahasia besar Bakres. Tampaknya masuk akal. Sejauh yang dia tahu, semua orang di tempat itu biasanya akan tertidur lelap. Mereka hanya akan terbangun ketika Bakres menyerang, dan mereka akan menggunakan semacam tubuh abadi untuk melawan Bakres. Oleh karena itu, pintu ini tidak selalu ada, tetapi hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Tidak aneh bahwa tentara kultifator sembilan provinsi tidak menemukannya. Hal-hal menjadi sedikit kebetulan, sangat kebetulan sehingga Luye mencium sesuatu yang familiar. Ini jelas sebuah undangan. Karena itu masalahnya, tidak ada alasan untuk tidak menghadiri janji temu. Aku akan pergi melihatnya. Kakak bela diri senior, tetap di sini. Luye berkata dan maju selangkah. Apakah semuanya seperti yang dia pikirkan, dia akan tahu sekilas. Nian Yue Sian tidak berbicara. Dia hanya mengungkapkan sikapnya dengan tindakannya dan mengikuti di samping Luye. Melihat ini, Luye tidak menghentikannya dan langsung terjun ke pusaran kabut. Benar saja, rasanya seperti dia telah melewati sebuah pintu. Namun, dia tidak memasuki dunia yang Luye tebak. Tiba-tiba, pikirannya naik dengan cepat. Luye telah mengalami perasaan ini beberapa kali, jadi dia tidak panik. Dia hanya menjaga pikirannya dan diam-diam mengamati. Pada saat ini, dia berada dalam keadaan di mana dirinya tampaknya telah berubah. Dia tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Seluruh pribadinya tampaknya telah berubah menjadi perspektif yang aneh dan luar biasa, mengabaikan segalanya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah bintang besar berwarna coklat ke abu-abuan. Di bintang itu, terjadi badai dahsyat, tsunami, dan gempa bumi. Lingkungannya sangat keras. Dalam lingkungan seperti itu, belum lagi makhluk hidup, bahkan tumbuhan pun akan sulit untuk bertahan hidup. Ini jelas merupakan benda langit yang sangat asing, tetapi Lu Yei mengerti bahwa benda langit ini adalah sembilan provinsi. Ketika dia kembali dari alam pemurnian darah, dia telah mengamati sembilan provinsi sekali di langit berbintang, tetapi setelah membandingkannya, tidak sulit untuk menemukan bahwa sembilan provinsi yang dia amati terakhir kali jauh lebih kecil dari bintang ini. Era apa sembilan provinsi ini? Lu Yei sedikit bingung. Apalagi lingkungannya sangat keras. Jika sembilan provinsi selalu seperti ini, belum lagi para kultifator, bahkan manusia akan kesulitan untuk dilahirkan. Saat dia bingung, waktu mengalir dengan cepat. Beberapa perubahan nyata muncul di lingkungan sembilan provinsi. Frekuensi bencana alam tersebut berkurang, dan bumi menjadi lebih hidup. Pertama, warna coklat keabu-abuan perlahan-lahan meredup, dan menjadi penuh vitalitas. Kemudian, beberapa makhluk sederhana muncul. Selama proses ini, aliran waktu sangat cepat. Lu Yei jelas bisa merasakan ini. Dia segera mengerti bahwa sembilan provinsi yang diamati adalah sembilan provinsi dari era yang sangat kuno, dan bukan sembilan provinsi tempat dia tinggal sekarang. Ada kekuatan tak terlihat yang mendemonstrasikan perubahan sembilan provinsi untuknya. Hati Lu Yei bergetar, dan dia menjadi semakin fokus untuk mengamati. Pengalaman aneh seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemui siapapun, dan mungkin bukan untuknya. Tidak ada manfaat substansial, tetapi hanya dalam hal memperluas wawasannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam sekejap mata, di era yang tidak diketahui, ras manusia lahir di sembilan provinsi. Mereka makan daging mentah dan minum darah, dan hidup dengan susah payah. Lingkungan sembilan provinsi masih belum stabil saat ini. Tidak hanya umat manusia harus menghadapi banyak binatang buas, tetapi mereka juga harus menghadapi banyak bencana alam. Tetapi mereka masih dengan keras kepala bereproduksi dan bertahan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kultifator mulai muncul di sembilan provinsi. Seiring berjalannya waktu, jumlah kultifator meningkat, dan level mereka menjadi lebih tinggi. Lu Yei menyaksikan mereka bergegas bolak-balik di tanah sembilan provinsi, bertarung tanpa henti, menyaksikan mereka tumbuh, dan kemudian bergegas keluar dari sembilan provinsi dan ke langit berbintang yang luas. Saat kultifator pertama bergegas keluar dari sembilan provinsi dan memasuki langit berbintang, kejutan yang diterima Lu Yei sangat besar. Karena hari ini, tidak ada kultifator di sembilan provinsi yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh Divine Sea Realm. Dengan kata lain, umat manusia yang bergegas keluar dari sembilan provinsi telah melampaui Divine Sea Realm dan mencapai alam yang tidak dapat dikejar oleh Divine Sea Realm dari sembilan provinsi. Jika pemandangan seperti itu dilihat oleh para kultifator Divine Sea Realm itu, mereka mungkin akan menjadi gila. Mereka telah menjelajahi jalur kultifasi, tetapi mereka tidak tahu bahwa di era yang sangat kuno, nenek moyang umat manusia telah mengambil langkah ini. Tapi, karena umat manusia telah mengambil langkah ini, mengapa Divine Sea Realm dihormati di sembilan provinsi hari ini, dan bahkan metode kultifasi selanjutnya terputus. Perubahan besar apa yang terjadi dalam sejarah sembilan provinsi? Itu benar-benar membuat dunia kultifasi yang bisa melahirkan kultifator yang bergegas ke langit berbintang untuk terjebak dalam domain. Luye tiba-tiba memikirkan satu hal. Dipercaya secara luas di dunia kultifasi sembilan negara bahwa, dahulu kala, sembilan negara telah menikmati era yang mulia. Itu karena, apakah itu di sembilan negara itu sendiri, atau di medan pertempuran Spirit Stream dan medan perang Cloud River, ada banyak peluang dan warisan yang belum ditemukan. Dari mana datangnya kesempatan dan warisan ini? Mereka tidak mungkin lahir begitu saja. Namun, catatan sejarah sembilan provinsi saat ini hanya kembali dua atau tiga ribu tahun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebelum itu, dan tidak ada catatan kuno yang bisa dicari. Oleh karena itu, dunia kultifasi dengan suara bulat percaya bahwa sebelum zaman kultifasi saat ini, ada zaman lain di sembilan provinsi. Peluang dan warisan ini adalah sisa-sisa dari zaman yang bahkan lebih awal. Ini adalah tebakan yang berani, dan tidak ada yang bisa membuktikan apakah itu benar atau tidak. Namun, Luye sekarang tahu bahwa itu benar. Sembilan provinsi memang memiliki masa lalu yang sangat gemilang, tetapi karena beberapa perubahan yang tidak diketahui, menjadi seperti ini. Adapun perubahan apa yang terjadi, dia hanya perlu terus mengamati untuk mencari tahu. Semakin banyak kultifator bergegas keluar dari sembilan provinsi dan memasuki langit berbintang. Dunia kultifasi kuno dari sembilan provinsi tampaknya tiba-tiba memasuki era pertumbuhan eksplosif. Para kultifator yang bergegas keluar dari sembilan provinsi mulai menjelajahi misteri langit berbintang, dan dalam prosesnya, mereka menjadi lebih kuat. Namun, malapetaka dan kesengsaraan mengikuti di belakang. Jika sembilan provinsi berwarna coklat keabu-abuan yang diamati Luye adalah batu yang keras kepala, maka setelah bertahun-tahun akumulasi dan pengembangan yang tak terhitung jumlahnya, sembilan provinsi yang dia lihat saat ini adalah kue lezat yang memancarkan aroma. 1129 Ras manusia bukan satu-satunya ras di langit berbintang yang luas. Ada ras lain yang bahkan lebih ganas dan agresif. Dapat dikatakan bahwa ras yang bisa bertahan di langit berbintang tidak bisa dianggap enteng. Ras jinak itu telah lama tersingkir. Jika sembilan provinsi berdiri dengan tenang di langit berbintang, mungkin akan ada periode stabilitas yang panjang. Bagaimanapun, void itu luas dan tak terbatas. Meskipun sembilan provinsi sangat besar, tidak mudah untuk ditemukan. Para kultifator ras manusia yang bergegas keluar dari sembilan provinsi mungkin mencari lebih banyak kekuatan, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa justru karena mereka bergegas keluar dari sembilan provinsi dan bersentuhan dengan void maka mereka akan membawa bencana bagi planet asal mereka. Pada titik tertentu, pasukan ras asing telah tiba dan menempatkan pasukan mereka di luar sembilan provinsi. Sebuah perang besar akan pecah. Tingkat perang ini berada di luar imajinasi Luye. Meskipun dia baru saja mengalami perang antara ras manusia dan ras serangga, sebagai perbandingan, serangan balik para kultifator sembilan provinsi di alam mistik besar ras serangga seperti permainan anak-anak. Apakah itu skala atau intensitas perang kuno ini? Itu jauh di luar pemahaman Luye. Para kultifator kuno dari sembilan provinsi sangat kuat. Mereka menghadapi satu demi satu perang yang cukup untuk menghancurkan seluruh dunia dan mengalahkan gelombang demi gelombang musuh yang kuat. Namun, setiap perang disertai dengan sejumlah besar kematian kultifator. Akhirnya, situasi sembilan provinsi mulai kritis. Celestial hancur, dan para penyerbu yang tertarik oleh aura sembilan provinsi memulai serangan hiruk pikuk. Dunia kultifasi kuno dari sembilan provinsi secara bertahap merasa sulit untuk melanjutkan. Sepertinya dunia akan segera dihancurkan. Pada saat yang paling kritis inilah para kultifator yang tersisa dari sembilan provinsi bekerja sama untuk memperbaiki harta karun yang aneh. Harta karun itu tidak terlihat luar biasa dan hanya berbentuk cakram. Para kultifator dan tentara dari sembilan provinsi terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok terus berperang melawan penjajah sementara yang lain tinggal di sembilan provinsi dan bekerja sama untuk mengeluarkan harta karun dis. Dis berfluktuasi dengan kekuatan misterius dan lembut, menyelimuti seluruh sembilan provinsi. Kemudian, void bergetar, dan bintang-bintang tak berujung di langit berbintang meredup pada saat ini. Di atas benda angkasa besar sembilan wilayah, ada penutup melingkar. Pada saat bintang-bintang mendapatkan kembali kecerahannya, sembilan wilayah yang besar telah menghilang. Lu Ye terkejut. Baru sekarang dia mengerti kekuatan misterius apa yang terkandung dalam dis itu. Itu benar-benar memindahkan seluruh sembilan wilayah dari posisi semula. Ada pun kemana dia diteleportasi, tidak ada seorang pun di ras manusia yang tahu. Tapi itu harus menjadi lokasi sembilan negara saat ini. Dunia kultifasi kuno dari sembilan wilayah menggunakan metode ini untuk melindungi planet asal mereka, tetapi harga yang mereka bayar sangat menyakitkan. Tanpa dukungan dari planet asal mereka, semua kultifator yang tersisa dibantai oleh penjajah dalam pertempuran itu. Bidang penglihatan Lu Ye berubah lagi, dari medan perang yang luas dan megah ke lokasi sembilan negara saat ini. Sampul cakram di atas sembilan negara masih ada di sana, dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang misterius, menyelimuti seluruh sembilan negara bagian dan menyembunyikan auranya. Namun, ukuran seluruh sembilan wilayah telah menyusut secara signifikan. Tampaknya teleportasi sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak fondasi sembilan wilayah. Sembilan wilayah yang Lu Ye lihat saat ini adalah ukuran sembilan wilayah yang dia tahu, dan dia akhirnya melihat beberapa bayangan yang familiar dari bintang ini. Setelah meninggalkan posisi aslinya, dan dengan harta karundis yang telah disempurnakan dengan kekuatan seluruh domain yang menyembunyikan auranya, meskipun sembilan wilayah masih berdiri di langit berbintang, sulit untuk ditemukan oleh ras asing. Itu tinggal di langit berbintang ini, seperti binatang yang terluka, diam-diam menjilati lukanya. Dalam sekejap, ribuan tahun telah berlalu. Perang zaman kuno telah menyebabkan kerusakan besar pada dunia kultifasi sembilan negara. Semua kultifator tingkat tinggi telah musnah. Mereka telah menggunakan hidup mereka untuk melindungi planet induk dan orang-orang di planet induk. Bahkan jika mereka telah berjuang sampai mereka kelelahan, tidak ada yang mau mundur. Mereka tahu lebih jelas mengapa setelah definisi realem, kecepatan kultifasi para kultifator akan menjadi semakin lambat. Seolah-olah ada perlawanan tak terlihat yang menghalangi kemajuan mereka di jalur kultifasi. Melihat perkembangan seluruh dunia kultifasi dari sembilan wilayah, itu dapat dibagi menjadi dua tahap, itu adalah era kemuliaan dan era kehancuran sembilan wilayah. Era kemuliaan dan era kehancuran sembilan wilayah tidak diragukan lagi membentuk kontras yang sangat tajam. Perspektif Lu Yei dengan cepat tenggelam, dan dia mengerti bahwa demonstrasi ini telah berakhir. Dalam beberapa saat, pikirannya kembali ke tubuhnya. Lu Yei membuka matanya dan menarik napas panjang, tetapi suasana hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Langit berbintang adalah tempat yang sangat berbahaya. Yang lemah tersingkir, dan yang kuat bertahan. Ini adalah kebenaran abadi. Ketika kekuatan sendiri tidak cukup untuk berdiri di langit berbintang yang luas ini, dengan gegabuh mengekspos keberadaan seseorang akan menarik banyak serigala, harimau, dan macan tutuh. Di langit berbintang yang luas ini, sesekali, akan ada makhluk hidup yang lahir di bintang. Akan ada makhluk hidup yang akan berjalan ke langit berbintang, tetapi berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan. Berapa banyak makhluk hidup yang akan membawa bencana ke planet asal mereka hanya karena mereka berjalan ke langit berbintang. Meskipun sembilan wilayah kuno cukup kuat, mereka telah membuat terlalu banyak musuh, dan mereka tidak dapat menghindari nasib hampir hancur. Dibandingkan dengan zaman kuno, sembilan wilayah saat ini masih terlalu mudah. Sebuah suara datang dari tidak jauh. Lu Yei Kagum, dapat dikatakan bahwa karena upaya para leluhur yang mempertaruhkan hidup mereka, sembilan wilayah bisa ada hari ini. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa tahun yang lalu, sembilan wilayah akan hancur, dan bagaimana mungkin ada sembilan wilayah ras manusia hari ini. Dalam pengamatan Lu Yei, untuk merangsang kekuatan Dis, untuk memindahkan sembilan wilayah dengan lancar dari posisi semula, semua kultifator dari sembilan wilayah, tidak peduli rana apa, menyumbangkan kekuatan mereka sendiri, yang menyebabkan hasil yang sangat tragis. Fondasi sembilan wilayah dikonsumsi terlalu banyak, menyebabkan pengurangan besar dalam jumlah kultifator. Lebih dari 90 persen kultifator di seluruh dunia kultifasi binasa, dan bahkan 10 persen yang selamat sebagian besar adalah kultifator tingkat rendah. Ada celah dalam warisan dunia kultifasi sembilan wilayah. Namun, mengandalkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kuno, dunia kultifasi sembilan wilayah perlahan merabah-rabah dan secara bertahap membentuk sistem kultifasi. Namun, di bawah sistem kultifasi ini, definisi realem adalah batasnya. Alasan untuk masalah ini adalah bahwa warisan itu rusak, dan alasan kedua adalah sembilan wilayah itu sendiri. Lu Yei Samar Samar mengerti. Kekuatan misterius itu menunjukkan kepadanya perkembangan dan perubahan dari seluruh sembilan wilayah. Meskipun ada banyak hal yang tidak dia lihat, dia bisa dengan jelas merasakannya. Dia akhirnya mengerti mengapa para kultifator definisi realem dari sembilan wilayah itu tidak dapat mengambil langkah terakhir tidak peduli berapa banyak mereka berkultifasi dalam pengasingan. Lu Yei melihat ke arah suara itu dan melihat Hua Chi berdiri tidak jauh dari sana, berbicara dengan yakin. Lu Yei mengenali sekilas bahwa dia bukan Hua Chi yang asli. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi mengamati lingkungan sekitarnya. Seperti yang dia duga sebelumnya, berjalan dari pusaran kabut, dia memang datang ke kota esensi abadi. Namun, pada saat ini, semua penjaga esensi abadi dari seluruh kota esensi abadi sedang tidur, sehingga kota besar itu tampak sangat sunyi. Mereka sekarang berada di mansion tuan kota, berdiri di sebelah kolam jiwa. Satu-satunya yang terjaga adalah tuan kota dari kota esensi abadi. Melihat tatapan Lu Yei, tuan kota sedikit mengangguk. Lu Yei menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Hua Chi di sampingnya dan mengerutkan kening. Kamu seharusnya bisa mengubah penampilanmu, kan? Hua Chi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Untuk sesaat, ada ribuan perasaan asmara. Sangat nyaman untuk berkomunikasi denganmu. Apa yang kamu inginkan? Saya memiliki semuanya. Seperti apa rupamu awalnya, sosok Hua Chi, segera terdistorsi, dan kemudian berubah menjadi cahaya spiritual putih murni, melayang di udara. Sebuah suara halus datang darinya. Kupikir kau sangat menyukai wanita ini. Lu Yei berkata, aku menyukainya, tetapi itu tidak berarti bahwa aku ingin melihat orang lain menjadi seperti dia. Dokter peri kecil dari alam naga melonjak adalah kamu, kan? Ya, aku harus memanggil apa, kehendak langit dan bumi, atau, lempeng rahasia surga. Ketika dia pertama kali bertemu orang ini di Dragon Soaring Realem, Lu Yei telah menyadarinya. Namun, pada saat itu, dia berpikir bahwa dokter peri kecil adalah manifestasi dari kehendak langit dan bumi. Tapi sekarang, sepertinya itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Sejauh ini, Lu Yei telah melakukan kontak dengan kehendak langit dan bumi dari beberapa dunia yang berbeda, tetapi kehendak langit dan bumi ini memberi orang perasaan yang sangat kabur. Mereka tidak seperti orang di depannya yang memiliki pikiran subjektif yang jernih dan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Jadi Lu Yei merasa bahwa pihak lain tidak seperti kehendak surga dan bumi yang murni. Ada pun piring misteri ilahi, itu adalah harta yang para ahli dari ras manusia bekerja sama untuk menyempurnakannya di era sembilan wilayah sebelumnya. Keberadaan harta karun inilah yang melindungi seluruh sembilan wilayah, memindahkan sembilan wilayah dari posisi semula, dan kemudian menyembunyikan aura keberadaan sembilan wilayah. Harta yang begitu kuat, dan setelah sekian lama, itu wajar untuk melahirkan kebijaksanaan spiritual. Oleh karena itu, Lu Yei tidak tahu apa inti dari cahaya putih murni ini. Suara halus itu melanjutkan, Aku adalah kehendak langit dan bumi dan lempeng misteri ilahi. Itu dapat dianggap sebagai kesadaran yang lahir dari perpaduan antara kehendak langit dan bumi dari sembilan wilayah. Lu Yei kira-kira mengerti. Pada saat itu, kekuatan Divine Mystery Plate dirangsang dan menyerap sejumlah besar warisan sembilan wilayah. Dapat dikatakan bahwa itu hampir bergabung dengan sembilan wilayah. Di bawah katalis perpaduan bagian dari kehendak langit dan bumi dari sembilan wilayah, lempeng misteri ilahi juga melahirkan kesadarannya sendiri. Ini adalah kebenaran dari misteri ilahi sembilan wilayah, dan juga alasan mengapa itu bisa ada di mana-mana dan misterius. Banyak hal yang menjadi jelas pada saat ini. Namun, masih ada beberapa hal yang Lu Yei tidak mengerti. Apa yang terjadi dengan kota esensi abadi? Tempat ini telah bertarung melawan ras serangga untuk waktu yang lama, dan sejauh menyangkut situasi saat ini, tempat ini terhubung dengan alam rahasia besar ras serangga. Namun, lorong itu tidak dibuka sepanjang tahun, tetapi hanya dibuka sesekali. Setiap kali, sejumlah besar Insek Res akan menyerang, dan Immortal Essence Guard dari Immortal Essence City harus bertarung melawan Insek Res. Namun, karena mereka semua adalah jiwa dan telah meninggalkan jejak jiwa mereka di kolam jiwa, selama kolam jiwa tidak mengering, hampir semuanya abadi. 1130. Apa yang Lu Yei tidak mengerti adalah mengapa situasi di Immortal Essence City selalu seperti ini? Dari mana ras serangga di alam rahasia ras serangga berasal? Itu tidak mungkin sisa dari era sembilan wilayah sebelumnya, kan? Dalam pandangannya, pasukan ras asing yang datang untuk menyerang selalu diblokir oleh para kultifator dari era sembilan wilayah sebelumnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang sembilan wilayah. Sebuah suara halus terdengar. Ketika para kultifator sembilan wilayah kuno membuatku, mereka memberi saya dua tugas untuk melindungi sembilan wilayah dan untuk melindungi umat manusia. Meskipun saya memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura dunia, yang dapat mencegah sembilan wilayah ditemukan oleh musuh yang kuat sampai batas tertentu, jika jaraknya terlalu dekat, masih ada kemungkinan untuk ditemukan. Ini sangat mudah dimengerti. Misalnya, ketika seorang kultifator sedang mencari musuh, dia mungkin tidak dapat menemukan musuh dengan divine sensenya, tetapi dia mungkin dapat mengamati situasi dengan kasat matanya. Lempeng Tianji hanya bisa menyembunyikan aura dunia, tetapi tidak bisa menyembunyikan sembilan wilayah di langit berbintang. Karena itu, jika jaraknya cukup dekat, orang masih bisa melihat keberadaan sembilan wilayah. Lebih dari lima ribu tahun yang lalu, ada sekelompok ras serangga di sekitar beberapa prefektur yang memperhatikan keberadaan sembilan prefektur. Mereka mulai menyerang beberapa prefektur dan perang besar pecah dan dunia kultifasi sembilan prefektur dimusnahkan pada waktu itu. Meskipun kultifator sembilan wilayah telah menghancurkan sarang serangga, mereka juga menderita kerugian besar. Pada saat itu, vitalitas sembilan wilayah belum banyak pulih, menyebabkan beberapa kekurangan dalam kemampuan saya untuk menyembunyikan aura dunia. Untuk menebus kekurangan ini, lebih dari selusin pasukan utama yang dipimpin oleh Immortal Essence City membuat keputusan untuk mengorbankan diri mereka sendiri untuk menebusnya. Itu seperti balon dengan beberapa lubang. Aura sembilan wilayah bocor, dan ada kemungkinan ditemukan oleh musuh yang kuat. Untuk menebus lubang bocor ini, harus ada pengorbanan besar. Lebih dari selusin kekuatan utama yang dipimpin oleh Immortal Essence City membuat pengorbanan ini untuk menyempurnakan kemampuan cakram Tianji untuk menyembunyikan aura dunia. Untuk membiarkan mereka mematuhi tugas ini untuk waktu yang lebih lama, para kultifator kekuatan utama ini semuanya berubah menjadi tubuh jiwa, itulah sebabnya kota esensi abadi dapat bertahan sampai sekarang. Karena ada lebih dari selusin kekuatan utama, lalu bagaimana dengan kekuatan selain Immortal Essence City? Jika dia ingat dengan benar, kota esensi abadi hanyalah salah satu alam mistik di alam meraj tanpa batas. Ada banyak alam mistik di alam meraj tanpa batas. Namun, hanya kota esensi abadi yang memiliki tubuh jiwa. Alam mistik lainnya tidak memilikinya. Di medan pertempuran Spirit Stream, alam mistik alam meraj tanpa batas akan terbuka pada titik-titik tertentu sesekali, memungkinkan para kultifator untuk masuk dan menjelajah. Banyak orang telah mendapat manfaat dari pengalaman ini. Saat saya memperbaiki kekurangan dalam penyembunyian aura, kekuatan itu menghilang satu demi satu. Karena mereka semua adalah jiwa, keberadaan mereka akan menghabiskan kekuatan kolam jiwa. Bagaimanapun, kekuatan kolam jiwa terbatas. Menyediakan semua jiwa dan memasok sebagian dari mereka secara alami akan memakan waktu yang berbeda. Tidak ada yang memaksa mereka untuk menghilang. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Sebagai jiwa tanpa tubuh fisik, Sebagian besar waktu, ia tidak dapat mencapai alam atas. Setelah pertempuran, ribuan tahun berlalu seperti sehari. Pemeliharaan semacam ini mungkin bukan yang diinginkan jiwa. Mungkin solusi sebenarnya adalah menghilang sepenuhnya. Alasan mengapa tubuh jiwa di kota esensi abadi terus ada adalah sebagai kekuatan cadangan untuk mencegah segala kekurangan dalam kemampuan penyembunyian aura lempeng Tianji. Kadang-kadang, ras serangga akan menyerang kota esensi abadi karena tubuh jiwa tidak bisa tidur nyenyak terlalu lama, jadi mereka perlu bangun dari waktu ke waktu untuk menggerakkan tangan dan kaki mereka. Apa yang Luyei dengar adalah penjelasan sederhana, tetapi kebenaran di baliknya adalah benar. Kesadaran macam apa yang bisa membuat lebih dari selusin kekuatan puncak pada saat itu membuat pilihan seperti itu bersama-sama. Ada pembangkit tenaga manusia dari era sembilan wilayah sebelumnya yang mempertaruhkan nyawa mereka. Kemudian, ada lebih dari selusin kekuatan besar di kota esensi abadi yang mempertaruhkan nyawa mereka. Umat manusia melewati obor, satu demi satu, yang mengarah ke situasi hari ini. Jadi ras serangga saat itu tidak sepenuhnya musnah, tetapi sebagian dari mereka tertinggal. Luyei sangat memperhatikan sesuatu. Suara halus terdengar, itu benar. Sampai batas tertentu, keberadaan ras serangga dapat membuat umat manusia dari sembilan wilayah tidak melupakan krisis yang pernah mereka hadapi. Oleh karena itu, saya meminjam kekuatan dunia kultifasi manusia pada saat itu untuk membuang beberapa ras serangga ke dunia kecil, yang Anda sebut alam rahasia besar ras serangga. Saya membiarkan mereka terus ada, dan pada waktu-waktu tertentu, saya membuka beberapa lorong untuk memberi para kultifator manusia tingkat tertentu pengalaman. Ini adalah bagaimana gelombang serangga di Spirit Stream Battlefield muncul. Namun, karena kekuatan para kultifator di medan perang Spirit Stream tidak tinggi, ras serangga yang meninggalkan alam rahasia besar ras serangga terbatas pada Spirit Stream Realem. Tidak mungkin bagi lempeng Tianji untuk membiarkan ras serangga yang terlalu kuat ke dalam medan pertempuran Spirit Stream. Itu tidak akan menjadi pengalaman, tapi pembantaian. Suara Luyei perlahan berubah dingin, dan kali ini, untuk mendesak kedua kubu untuk bergabung, Anda memicu wabah serangga yang melanda seluruh sembilan wilayah. Ini adalah metode tercepat dan paling efektif. Banyak orang meninggal. Salah satu misiku adalah melindungi umat manusia. Percayalah, hal terakhir yang tidak aku inginkan adalah melihat manusia mati. Namun, kalian manusia selalu berselisih sejak zaman kuno. Itu sama di setiap generasi. Akan selalu ada gesekan dan perselisihan. Kedua kubu telah berselisih selama bertahun-tahun. Jika bukan karena wabah serangga ini, mereka tidak akan bergabung dengan mudah. Alam pemurnian darah akan datang. Jika mereka tidak berhasil bergabung, lebih banyak orang akan mati. Luyei secara alami memahami prinsip ini. Mendengar ini, tidak baik baginya untuk berdebat dengannya. Pada akhirnya, itu hanya kesadaran dari sebuah artefak yang lahir dari perpaduan kehendak langit dan bumi. Itu bukan manusia sejati, jadi itu tidak mempertimbangkan hal-hal secara komprehensif. Setelah Henning sejenak, dia berbicara lagi. Pembuatan Kang membutuhkan tanda. Benda itu bukan tubuhmu yang sebenarnya, kan? Meskipun cakram di tangan Taisan sama dengan cakram Tianji yang dilihat Luyei, itu tidak mungkin lempeng Tianji yang asli. Benda ini saat ini tersembunyi di atas sembilan wilayah, menyembunyikan aura sembilan wilayah. Taisan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil lempeng Tianji yang asli. Tentu saja tidak. Hanya saja bentuknya mirip dengan tubuh ku yang sebenarnya. Kalau begitu, konfrontasi antara kedua kubu juga difasilitasi olehmu. Ini adalah hasil dari evolusi alami. Suara halus itu menjawab, seperti yang saya katakan sebelumnya, umat manusia tidak akan pernah bisa menghilangkan sifat berkelahi satu sama lain. Sebelum ada konfrontasi antara kubu, mereka menggunakan sekte dan keluarga sebagai kelompok untuk saling bertarung. Kemudian, mereka membentuk geng dan faksi, membentuk aliansi satu demi satu. Melalui evolusi sejarah, aliansi ini berkumpul dan berpisah, dan akhirnya membentuk dua kubu yang berlawanan. Pada titik ini, konfrontasi antara kedua kubu telah menjadi norma di sembilan wilayah. Tidak ada cara untuk mengejar keluhan para leluhur. Masalah ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada lempeng Tianji dari sembilan wilayah. Lu Yei memikirkannya dengan hati-hati. Jika benar-benar tidak ada dua kubu di sembilan wilayah, dapatkah para kultifator hidup berdampingan dengan damai? Secara alami, itu tidak mungkin. Segala sesuatu tentang para kultifator bergantung pada pertempuran dan perampokan. Jika ada perkelahian dan perebutan, akan ada perkelahian. Terlebih lagi, jika dunia benar-benar harmonis dan para kultifatornya harmonis, para kultifator yang berkultifasi dengan cara ini, apa gunanya? Mereka hanyalah sekelompok sampah yang hanya tahu cara berkultifasi dan tidak bisa bertarung. Begitu sembilan wilayah mengalami krisis lagi, dapatkah mereka diharapkan untuk melindungi sembilan wilayah? Pertarungan yang tepat bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, itu akan memungkinkan para kultifator untuk tumbuh lebih baik. Adapun kematian dan cedera dalam perkelahian ini, itu tidak bisa dihindari. Lalu, mengapa kamu memintaku untuk datang menemuimu kali ini? Lu Yei bertanya. Secara alami bukan kebetulan bahwa dia bisa datang ke kota asal abadi dari alam rahasia besar ras serangga dan melihat wajah sebenarnya dari Lempeng Tianji. Itu disengaja. Bahkan sebelum itu, Lempeng Tianji menunjukkan kepadanya perkembangan dan perubahan sembilan wilayah, sehingga dia bisa memahami sejarah seluruh sembilan wilayah. Tentu saja, itu karena alam pemurnian darah. Saya memiliki pemahaman umum tentang alam pemurnian darah, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi para senior itu. Saya percaya bahwa mereka tidak akan duduk diam. Lu Yei mengerutkan kening dan berkata, Faktanya, karena Anda dapat berkomunikasi dengan orang-orang, mengapa Anda tidak keluar secara langsung? Anda tidak perlu melakukan apapun dengan sengaja. Anda hanya perlu memberi para kultifator sembilan wilayah sebuah wahyu atau petunjuk pada waktu yang tepat. Pada akhirnya, saya hanya sebuah objek. Para kultifator dari sembilan wilayah menganggap saya sebagai misteri surgawi, tak terduga. Saya harus menjaga misteri saya sendiri. Jika misteri itu hilang, maka rasa hormat akan hilang. Hati manusia itu rumit. Jika keberadaanku terbongkar, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada pikiran licik. Apalagi ini adalah masalah kalian manusia. Peran yang bisa aku mainkan hanya untuk membantu. Mendengar apa yang dikatakannya, Luye merasa itu cukup masuk akal. Jika harta karun seperti Lempeng Tianji tersingkap, siapa yang tidak tergoda? Mungkin seseorang akan memiliki beberapa pikiran jahat. Jika mereka dapat memperbaiki Lempeng Tianji untuk digunakan sendiri, maka di masa depan, mereka akan menjadi satu-satunya di sembilan wilayah. Oleh karena itu, keberadaan Lempeng Tianji tidak layak untuk diekspos. Para kultifator dari sembilan wilayah memang harus mempertahankan tingkat penghormatan tertentu untuk Lempeng Tianji. Aku juga manusia, Luye dengan santai meliriknya. Warisanmu jauh lebih berharga daripada milikku, jadi kurasa tidak ada salahnya mengeksposnya di depanmu. Jika suatu hari seseorang bisa memurnikanku, itu hanya kamu. Warisanku, Luye mengangkat alisnya. Dari mana warisan saya? Apakah bukan dari sembilan wilayah? Tidak. Saya tidak yakin dari mana asalnya. Bertahun-tahun yang lalu, seorang manusia yang kuat terluka parah dan berkeliaran di sembilan wilayah. Kemudian, dia meninggal di sini. Warisan yang Anda terima ditinggalkan setelah kematiannya. Anda bukan orang pertama yang menerima warisan ini. Sebelum Anda, ada dua orang yang menerima warisan ini, tetapi mereka meninggal lebih awal. Siapa nama orang yang meninggalkan warisan? Saya tidak yakin. Saya tidak pernah bertanya. Dia lebih kuat dari siapapun yang pernah saya lihat. Jika ada orang yang begitu kuat di sembilan wilayah saat itu, mungkin tidak banyak orang yang akan mati, dan mereka tidak akan terpaksa meninggalkan posisi semula. Luye menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika orang kuat seperti itu terluka parah dan mati, maka pasti ada seseorang yang lebih kuat darinya. Lempeng Tianji terdiam sesaat. Kamu ada benarnya.